jadi pada video sebelumnya di episode 3 membahas tentang cara merancang apa namanya Arduino dengan IC driver terus bagaimana menghubungkan ultrasonic nah di video kali ini juga hal yang sama dan di video kali ini juga akan membahas tentang coding jangan lupa like dan subscribe dan share channel desain receh agar channel ini tetap berkembang dan membahas tentang proyek-proyek skripsi dan jika ada pertanyaan silahkan dikirim lewat email oke kita lanjut video selanjutnya ini motor servo yang ini ya terhubung ke pin servo pin servonya kita lihat disini ke 12 maka kabel oranisi servo ini kita hubungkan ke pin 12 selesai oke selesai ya sudah servonya sudah selesai 100% untuk si PC untuk si ultrasonic sendiri PCC nya ya sama PCC nya ketubungan ke 5V langsung saja kesini PCC ke 5V oke grounding nya tetap ke grounding ini kita ambil grounding dari sini atau dari sini juga boleh grounding dari sini juga boleh sama aja dari sini boleh dari sini juga boleh sama aja nah trigger dan echo untuk trigger dan echo nya kita lihat trigger nya terhubung ke pin 6 nah trigger nya terhubung ke pin 6 oke ini pin 6 langsung trigger ke pin 6 sorry ekonya ke pin 10 ekonya ke pin 10 nah ini dia pin 10 kita ganti warnanya jadi warna hijau oke untuk ultrasonic 100% sudah terhubung servo 100% sudah terhubung pompa 80 nah kenapa HC05 nya nanti saya hubungkan nanti pas sudah upload coding baru coding nya di upload dulu baru ini dihubungkan oke nah untuk ultrasonic nya juga sorry untuk driver mini victor driver mini victor nya belum nah jadi ini yang kurang adalah pompa sudah teman-teman saya hp dulu kenal dinding nya terlalu kecil oke ini baterai 3,7 kita kecilkan dulu 3,7 oke sudah ini baterai 14,7 ya kan ya terus satu lagi 13 11,1 14,8 sudah ya nah ini dia jadi kalau kita lihat lagi videonya kita lihat videonya sambil menunggu videonya kita lihat dulu nah kalau kita lihat videonya ini nah ini kan ada baterai inilah baterai 3,7 dikali 3 3,7 dikali 4 3,7 dikali 3 oke berarti ada 3 holder baterai disini jadi langsung ini 3 holder baterai nah satu lagi kita butuh pompa saya lupa pompa nah pompa yang kita gunakan adalah pompa 12 volt nah ini dia yang saya gunakan pompanya seperti ini harganya sekitar 35 ribu oke nah ini kita ambil pompanya nah jadi pompa ini kan pompa ini kan pompa ini kan ada dua ini kaki api ini kayak sama motor ini kan jadi jadi otomatis segini aja kaki positifnya sorry kaki negatifnya kita hubungkan kesini nah ini kaki negatifnya kita hubungkan semua ke pom ke pom dan kaki negatif selesai kita kasih sudah nah kaki positifnya kita hubungkan ke dua channel ini nah ini ini kan baterainya kan nah jadi ini kita hubungkan kesini dan begitu juga dengan yang ini paham ya nah nah negatifnya negatifnya kita hubungkan kita hubungkan anggaplah ini adalah untuk 11,1 ini adalah pompa 1 ke normal close yang ini sudah begitu juga untuk yang tegangan yang ini 14,8 kita hubungkan ke pompa 2 normal close yang pompa 2 paham ya jadi logikanya gini ketika nanti dia mendeteksi jarak atau pompa 1 aktif di tegangan 11,1 maka si normal close si normal close di pompa 1 akan aktif tapi si normal close di pompa 2 akan mati oke paham ya nah begitu juga sebaliknya di pompa 2 normal close 1 aktif di normal close pompa 1 tidak aktif oke ya oke saya rasa ini ini saja rangkaiannya sudah kalau untuk penambahan suite nya silahkan ditambahkan nah setelah nanti programnya sudah sudah di upload semua hubungkanlah pin nah ini dia pin rx sorry nah pin rx pin rx ini dihubungkan ke pin tx memang pengkabulannya agak ribet disini memang dan pin tx ini dihubungkan ke pin rx nah ini pin rx arduino dihubungkan ke pin tx si hc05 oke nah inilah rangkaian keseluruhannya saya jamin 90% pasti aktif kenapa saya jamin 90% nanti kan ada lagi untuk aplikasi android nya sendiri sudah oke lanjut kita ke bahasa pemrogramannya nah kalau kita lihat bahasa pemrogramannya ini adalah menggunakan library servo servo dihubungkan ke pin 12 trigger terhubung ke pin 6 echo terhubung ke pin 10 pompa 1 atau relay 1 terhubung ke 8 relay 2 atau pompa 2 terhubung ke 9 ya kan nah ini adalah menggunakan ini bisa diabaikan karena tadi kita lupa menambahkan led nah ini adalah untuk kiri maju kiri mundur kanan maju kanan mundur ini artinya bagian sini nah anggap lah ini motor kiri motor kanan ini untuk kiri maju semua kanan maju semua sorry satu yang satu yang lupa saya tambahkan untuk yang ini untuk tadi terbahasnya oke kiri maju 5 4 3 2 jadi gini aja in 1 jadi kalau ini kita besarkan nah ini adalah in 1 in 2 in 3 in 4 nah in 1 kita hubungkan ke D2 in 1 selesai selanjutnya in 2 ke D3 selesai in 3 ini in 3 ke D4 ini D4 kemudian 2 1 2 1 2 2 3 3 Terima kasih.